Intro Peluang timnas Indonesia di ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut Kelvin Ferdong sulit, tapi kami bisa. Torino ngebet rekrut JHS, jurnalis Italia, bocorkan pertemuan. Inilah balas dendam dengan elegan Sam Ivel yang sukses buktikan Indra Syafri salah buat keputusan. Yang terakhir, bantan Ajax dan Liga Spanyol yang tolak timnas Indonesia kena karma, begini nasibnya sekarang. Simak selengkapnya disini hanya di Kamus Bola, bersama saya untuk Anda. Pemain belakang timnas Indonesia Kelvin Ferdong agak bicara soal peluang tim Garuda melalui ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zone Asia. Pemain berusia 27 tahun tersebut baru mengantongi debut pada 11 Juni 2024, kala timnas Indonesia menantang Filipina. Laga tersebut menjadi pertandingan pamungkas tim Asuhan Sinteyong di ronde kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Ferdong tampil selama 67 menit pada laga tersebut dan mengantarkan timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga, usai menang 2-0 atas Filipina. Kini timnas Indonesia bakal menatap lawan berat di ronde ketiga. Timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Timnas Indonesia bakal melakoni dua laga perdana pada 5 September 2024 di Markas, Arab Saudi. Lima hari kemudian, Kelvin Ferdong dan kolega bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, Kelvin Ferdong bakal bertemu dengan rekan steamnya di NEC Nitsimegen saat ini yaitu Koki Ogawa. Koki Ogawa saat ini menjadi andalung utama timnas Jepang di bawah Asuhan Hajime Muriasu. Kelvin pun akan bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga. Menurutnya, timnas Indonesia bakal menemui rintangan yang sulit di ronde ketiga. Pasalnya, mereka bakal melalui lawan-lawan yang sulit di babak berikutnya. Grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami. Ada banyak negara yang bagus di dalamnya, kata Kelvin. Meski sulit, tapi Kelvin sudah tidak sabar melalui pertandingan di ronde ketiga bersama timnas Indonesia. Dia tidak sabar untuk mengunjungi petualangan berbeda bersama timnas Indonesia. Dua laga perdana timnas Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi bakal jadi pengalaman bagus bagi dirinya. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan ya, dan Anda bisa melihat tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi, dan setelah itu kami akan melawan Australia di kandang sendiri. Jadi ya, itu akan menjadi beberapa penerbangan, kata Ferdong sambil tertawa. Lalu kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Masa depan, back timnas Indonesia J.I.C.S. untuk bergabung ke klub sesama Serie A Torino semakin dekat. Peluang J.I.C.S. untuk pindah semakin besar setelah pelatih Paolo Fanoli pindah ke Torino dari Venezia menggantikan Ivan Curek. Kemungkinan setelah terbagi J.I.C.S. di Torino sangatlah besar, dan Torino sendiri merupakan klub dengan tradisi sangat bagus di Serie A. Jurnalis asal Italia Giacomo Murandin lewat unggahan X-nya menyebut akhir pekan lalu telah terjadi pertemuan pertama antara manajemen Torino dengan perwakilan dari J.I.C.S. Pembicaraan itu untuk penjajakan sekaligus memahami kemungkinan terwujudnya transfer tersebut. Hanya saja, sang jurnalis menyebut J.I.C.S. bukanlah satu-satunya back yang akan diburu oleh Torino. Tim Sokota Juventus itu juga menargetkan setidaknya dua back tengah pada musim ini. Torino akan mencoba menutup setidaknya dua back dalam beberapa hari, tulis Morandin yang diunggah ulang oleh akun Instagram at BluepersFootball pada Senin 15 Joli. Total, It's S.I.C.S. melakoni 300 laga di semua ajang bersama Venezia yang berhasil mendapatkan tiket promosi ke Serie A setelah menang atas Krimenosi pada babak playoff. Di sisi lain, Legatalia Serie A juga sudah merilis jadwal resmi untuk musim depan. Dan bagi pecinta sepak bola Indonesia, jadwal ini menghadirkan kabar gembira dengan peluang debut pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran Rp43,45 miliar tersebut. J.I.C.S. di Serie A. Pemain Timnas Indonesia ini berpeluang melakoni debutnya bersama Venezia saat bertandang ke Marques Lazio pada 18 Agustus nanti di Stadion Olimpico. Masih di informasi bola yang lainnya Gelangjang serang keturunan Indonesia Sam Peter Ivel malah mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim senior setelah ditolak pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Shafri karena dicoret dari daftar panggilan. Sebelumnya, Sam Ivel sempat menjadi salah satu pemain diaspora yang dijajal oleh Indra Shafri ketika membentuk Timnas Indonesia U19. Dia juga pernah mendapatkan kesempatan tampil pada ajang Toluncap 2024. Sayangnya, kini nama Sam tak lagi muncul dalam daftar panggilan Timnas Indonesia U19 menjelang Piala AFF U19 2024. Indra Shafri sepertinya kurang kuas dengan kualitas pemain berusia 19 tahun itu. Namun nyatanya, Sam Ivel justru membagikan kabar gembira di tengah situasi ini. Dia mendapatkan kesempatan untuk menjalani pertandingan pramusim bersama tim senior NAC Breda ketika menghadapi Unitas. Dengan kata lain, Sam sukses mengukir debutnya bersama tim senior NAC Breda. Dia baru dimasukkan ketika pertandingan menginjak menit ke-66 pada pertandingan pramusim itu. Saat itu dia juga turun sebagai gelandeng bertahan dan tentu saja ini menjadi catatan yang oke bagi Sam sendiri. Sebab dia sudah mendapatkan kesempatan untuk mencicipi pertandingan bersama tim senior NAC Breda ketika baru menginjak usia 19 tahun. Dan menariknya, walau usiannya terhitung belia, tapi Sam Ivel sudah menembus tim senior. Sayangnya, Sam Ivel gagal memikat hati Indra Shafri. Namanya tak muncul ketika pelatih timnas Indonesia U-19 ini merilis nama-nama pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC tahap akhir menuju piala AFF U-19 2024. Pada ajang tolon cap kemarin, Sam Ivel sempat mengukir dua kali kesempatan bermain. Dia diturunkan oleh Indra Shafri ketika menghadapi Ukraina U-23 dan Jepang U-19. Dan kita berada di informasi yang terakhir. Banyak pemain keturunan Indonesia yang merentas karir di Eropa, khususnya Belanda. Ada yang berhasil, tapi sedikit yang gagal dan tak jelas nasibnya. Pemain keturunan Indonesia yang tak jelas nasibnya seperti Jasper Terheide. Di usia yang baru 25 tahun, ternyata Jasper seperti yang dikutip dari data transfer market pada Senin hari ini berstatus tanpa klub. Dan ini untuk kali kedua, Jasper berstatus tanpa klub. Pada 2023 setelah dilepas SC Kambiur, Jasper tak punya klub. Baru 15 Maret 2023, Jasper kemudian bermain di Liga Sepanyol. Jasper membela klub CV La Nusia yang berkompetisi di kasta keempat Liga Sepanyol. Namun perjalanannya di La Nusia ternyata juga berakhir pada 1 Januari 2024. Sejak dilepas oleh CF La Nusia, Jasper sampai saat ini berstatus tanpa klub. Padahal dulu ia digadang-gadang bisa membela tim Nas Indonesia. Apalagi Jasper sendiri tercatat pernah bermain di Akademi Ajak dan pemain berposisi gelandang tengah ini membela Ajak U17 sampai U21. Namun Jasper pernah menolak untuk membela tim Nas Indonesia. Ia lebih memilih untuk membela Belanda, masih karirnya di Belanda mentok di tim U19. Tercatat Jasper hanya bermain 2 pertandingan saja bersama tim U19 Belanda. Yaitu ketika melawan Portugal dan Finlandia di tahun 2017 silam. Bahkan dari penelusuran akun Instagram Jasper yang dulu sempat aktif tak lagi ditemukan. Jasper pernah mengungkapkan bahwa selain berdarah Indonesia, ia juga sebagai keturunan Korea Selatan menggerap batu tim Nas Indonesia Sinteyo. Saya merasa nyaman dengan bagaimana dan siapa saya. Orang-orang kadang-kadang bertanya kepada saya, siapa saya sebenarnya. Maka saya selalu tertawa dan berpikir ya. Saya berpikir saya merasa seperti orang Korea terutama karena fisik saya. Kata Jasper dilansi dari Elf Football. Dan ditegaskan oleh Jasper sendiri bahwa dia punya darah Indonesia dari sang ibu. Terima kasih telah menonton!